Intro Halo semuanya, hari ini aku mau buat makeup tutorial Gak makeup tutorial juga sih, aku mau buat makeup look Tapi aku mau buatnya pake semua produk lokal Jadi gak tutorial necessarily, lebih ke kayak Ya produk-produknya aku pake, itu hampir semuanya produk lokal Aku bilang hampir karena aku gak punya brow mascara sama mascara brand lokal Aku belum nemu yang bagus Kalo brow mascara tuh aku kalo gak salah tau satu tuh yang dari Roll Over Reaction Brow Cara, kayaknya tuh Roll Over Reaction deh Ya bener dari Roll Over Reaction, ada namanya Brow Cara Cuman seinget aku punya tapi aku gak bisa nemuin itu Jadi itu aku gak akan pake produk lokal sama mascara Aku belum pernah nemuin mascara lokal yang bagus Jadi kalo misalkan punya rekomendasi, tolong taro di komen Jadi kalo misalkan kalian tau produk apa aja yang aku bakal pake Dan kayak sedikit-sedikit reviewnya Just keep on watching Jadi untuk primer aku akan pake dua Pertama aku akan pake dari Studio Tropic Ini tuh Flawless Priming Water for Normal to Dry Skin Yang Dewy Effect, yang mana pinknya Jadi mereka punya dua Satu lagi tuh yang buat oily skin Dan aku pakenya itu yang pink, aku lebih suka yang ini Dan aku juga suka pake ini untuk setting spray Jadi aku akan pake di awal sama di akhir Terus aku akan timpa pake Makeover Power Skin Ini produk baru dari Makeup Ini tuh Power Skin Water Charge Moisturizer Tapi aku suka pake ini untuk jadi primer juga By the way, aku lupa ini tuh cair banget Literally Teksturnya mirip banget sama air Dan langsung nyerap Tapi bikin lembab banget Dan kulit aku itu kayak lebitan Karena aku baru balik dari Bali Terus freckles aku nambah banget Di bagian jidat Gak tau kalian apa enggak Dan di bagian hidung aku banyak banget frecklesnya sekarang Selalu kayak gitu dari kecil Kalau misalnya aku kena matahari Freckles aku langsung rusuh, langsung nambah Nah kalau untuk foundation Aku lagi suka dua dari local brand Pertama itu si Makeover Power Stay Weightless Liquid Foundation Ini tuh foundation baru juga dari Makeover Mereka punya foundation Aku lupa namanya apa Tapi yang klasik kayak gitu Ini yang baru Aku lebih suka ini daripada yang dulu Dan satu lagi tuh Rose All Day Foundation tuh Aku lagi suka banget Cuman kemarin aku baru buat kayak review singkat Di story aku Aku nyoba pake itu seharian Yang itu long wearing banget Aku pake itu kayak 10 jaman Dan dia masih ada di kulit aku Dan literally kayak kulit banget Hasil natural banget Jadi aku suka banget juga yang itu Cuman karena kemarin aku baru pake itu Jadi aku mau pake yang ini Karena aku baru pake ini sekali waktu itu Tapi aku suka banget juga Ini kayak lebih ke matte gitu hasilnya Ini yang nomor N30 Dan aku akan blend pake sponge Ini juga blend lokal Ini dari Karis Kalau untuk sponge aku paling suka Itu ini dari Karis sama Dari Aries Beauty Brush sama sponge dari Karis sama Aries Beauty Itu the best buat lokal menurut aku Oh ya sama sponge dari Rose All Day Juga lumayan enak Aku baru nyoba sekali kemarin Tapi menurut aku itu bagus juga Yang aku suka deh foundationnya tuh Dia coverage-nya buildable banget Jadi gak yang langsung full coverage gitu Dan dia tuh natural banget Di kulit keliatannya kayak kulit gitu Tapi matte Ngerti gak? Kalau misalnya si Rose All Day itu Mirip lah coverage-nya kayak buildable Hasilnya natural banget juga Literal kayak kulit Tapi itu lebih dewy gitu loh Kalau ini kayak lebih matte Jadi kalau misalkan kalian yang kulitnya Lebih kayak oily banget gitu Mungkin lebih suka yang ini Cuma ini aku mau Tambahin satu layer lagi Udah foundationnya aku akan pake Dua layer aja Dan sekarang untuk concealer Aku akan pake concealer baru Ini tuh dari Mizu Untung mereka launching concealer ini Karena aku gak tau Concealer lokal yang emang bagus Menurut aku Dan aku udah pernah nyoba ini sekali Dan aku lumayan suka waktu itu Ini tuh Mizu High Temp Concealer Dia ini warna medium sama warna beige Aku akan pake medium Untuk di bagian Mediumnya lumayan terang sih Mungkin mereka harus ngeluarin warna baru Karena ini warnanya cuma ada 4 Dan Ini kalau gak tau Medium tuh warna paling gelap Dan seterang ini Di kulit aku Aku akan pake ini di bawah mata juga Tuh ini tuh medium loh Terang banget mediumnya Dan untuk bawah mata Aku akan tambahin pake beige Dikit Center hidung aku Sama di Jidat sini Terus aku akan blend pake brush Ini bukan brush lokal Ini brush dari Miniso Aku kayak baru tau gitu Kalau misalnya Miniso ada brush Dan menurut aku Bagus banget Ini cuma 50 ribuan gitu Dia coveragenya itu gak full Lebih ke light to medium Sumpah aku gak tau Ini yang Rusuh itu Concealernya Apa foundationnya Cuman Kalau misalnya kalian ngeliat dari deket Ini kayak Foundation aku kayak keangkat gitu loh Di bagian sini Aku ngeliatnya emang Concealernya gak Di jago juga Oh my god Oh gak tau ini Concealernya emang gak cocok Sama formulasi foundationnya Apa gimana Cuman Setelah aku pake concealer Kalau ngeliat dari deket Kulit aku sekarang enggak Malah Kayak bisa ngeliat gak dari deket Please dong Moga-moga keliatan Kalau aku gelapin dulu Keliatan gak sih Ini jawat aku aja Langsung kayak Keangkat gitu loh Coverage-nya Mete banget No 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 Aku akan Hapus makeup aku Dan ulang dari awal Aku gak tau Ini kenapa Bisa seperti ini Aku seumur-umur buat video Gak pernah deh Sampai ngulang Ngapus kayak gini Oke kita ulang Dari awal lagi Aku akan pake si Studio Tropic dulu Terus aku akan Tambahin si makeover lagi Oke take two Kita coba lagi Kenapa kali ini Kayak lebih putih gitu deh Foundationnya Ada kayaknya gak seputih ini Aku takutnya Permasalahannya Wow kenapa jadi putih banget Ini foundation Why is everything going wrong Aku takutnya Permasalahannya adalah Ini Foundationnya itu Itu kan cepet banget nge-set Dia tuh matte banget Kayak langsung nge-set gitu loh Dan mungkin Concealernya itu Kayak lebih dewy gitu kali Jadi kayak gak cocok gitu Jadi dia gak cut foundationnya Karena foundationnya udah nge-set Dan kita taruh something Basah lagi gitu di atasnya Kita akan coba ulang lagi Pake concealernya Aku akan pake Yang warna medium Tapi kali ini Aku gak belanin apa di muka Aku akan taruh di bawah mata aja Sumpah takut banget Percobaan kedua sekarang gak masalah Percobaan kedua sekarang gak masalah X karena brushnya Jadi untuk nge-cream contour Atau nge-cream bronze Aku akan pake makeover Highlight and Contour Stick Duo Ini yang shade medium Dan aku gak berani Pake brush Jadi aku akan blend Pake sponge lagi Karena tadi kita pake brush Dan Langsung ancur kulit kayak Berarti formulasi foundationnya itu Kayaknya lebih tricky gitu loh Kalau misalnya salah dikit Jadinya kayak wow Tapi sekarang Aku melakukan dengan benar Dan gue takut melalui Terus untuk cream blush Aku suka itu dua Satu dari makeover Si Multifix Yang nomor 04 Cuman 05 juga aku suka Satu lagi tuh Kalau misalnya aku lebih kayak Keno makeup-makeup gitu Aku suka pakenya si Wardah Instaperfect Yang nomor 02 Karena ini teksturnya lebih balmy Dan kalau misalnya aku pake Di atas foundation matte kayak gini Fix banget Foundation aku baru akan tangkat Jadi aku gak akan pake ini Aku akan pake si Multifix Aku akan pake brush Dan Aku aplikasiin ke pipi aku 04 terang juga ya Warnanya ya Gak tau nyata sekarang di kulit aku Dan sekarang untuk powder Aku akan pake powder favorit aku Gak hanya brand lokal Tapi kayak powder Salah satu powder favorit aku of all time Ini tuh face powder by Lizzy Parra Ini dari BLP Dan aku pake sekarang yang warna medium beige Dan untuk sisa mukanya Aku akan pake makeover power stay matte powder foundation Ini yang W41 Sekarang untuk contour aku akan pake dari SK Ini tuh Athena The Goddess Cheek Palette Ini ada tiga warna Ada bronzer, blush Sama highlighter-nya Tapi aku akan pake warna Si ininya Warna bronzer atau contour-nya Untuk Nge-contour specifically Buat mukaku Karena ini warnanya Lumayan gelap Harus hati-hati banget Karena ini warnanya gelap banget Nanti aku nge-blend lagi Oke karena sekarang pipi aku akan ditampar Jadi aku akan nge-blend Pake bronzer Yang aku lagi suka itu dari BLP Ini face glow Yang midnight midday Di dalemnya ada bronzer sun blush Dan aku pake warna bronzer-nya Ini pake brush rotan Kesayangan aku ini dari Aries Ada dua Ada yang putih sama hitam Aku suka banget dua-duanya Sebenernya ini contournya Keliatan kayak gila banget Karena aku belum pake eye makeup sih Dan untuk blush-nya Aku akan pake dari BLP Face glow juga Ini tuh yang Sunrise Sunset Nama blush-nya tuh sunset Ini blush tercantik yang pernah ada Yang di SK juga cantik banget Tapi dia kayak Sebenernya mirip sih ini dua Ya kan Yang si SK lebih orange Yang si BLP lebih pinky peach gitu Aku kan nge-mix dua-duanya aja Karena dua-duanya sangat cantik Terus sekarang aku mau nge-contour hidung Pake si face glow by Lizzy Parra Karena kalo warna yang SK Menurut aku bakal kegelapan banget Karena di pipi aja kayak gini Sekarang untuk highlighter-nya Aku akan nge-mix yang di BLP Sama yang di CSK juga Oke pause dulu Sumpah aku gak tau Kenapa aku on banget Tapi sebenernya contour highlighter Yang aku lagi suka banget Itu dari Lux Crime Dan aku gak tau kenapa aku bisa lupa Pokoknya highlighter lokal yang aku suka banget Itu dari Lux Crime Yang Stardust Tapi ini juga bagus sih Cuman Sumpah itu bagus banget Yang Lux Crime Ini aku gak tau Kondisi kulit aku sekarang Emang lagi kering banget Atau gimana Tapi sebenernya kulit aku Sekarang kalo kulit dari deket Aku kurang suka Karena dia keliatan kayak agak cakey Dan keliatan foundation banget gitu Tapi waktu itu aku nyoba foundationnya Dan gak kayak gini Jadi kayaknya emang kulit aku Emang lagi kering banget mungkin Jadi aku mau semprotin Pake si Sudiotopic Semoga-moga dia bikin Semuanya lebih melt Dan kata lebih kayak kulit Sekarang aku kan buat Biasa tayelalat bohongan Karena disini ada jarak gede banget Ini aku pake BLP Brow Definer By the way Tadinya untuk alis Produk lokal favorit aku Atau produk favorit aku in general Itu si BLP Brow Definer Ini aku cinta banget sama ini Cuman sekarang ini jadi Produk favorit aku kedua Karena aku collab sama La Vie Lash Kalo misalkan kalian follow Instagram aku Kalian udah pasti tau tentang ini Ini itu Precision Brow Tech Dari La Vie Lash Dan yang collab tuh gak hanya aku Ada empat Jadi ada aku Sinnercella Helua sama Tina Dan kita masing-masing Luarin satu warna Warna aku itu yang taupe Jadi dia warnanya Itu kayak In the middle gitu Gak terlalu warm Tapi gak terlalu Gak literally abu-abu juga Literally cocok banget Sama rambut aku Warnanya Dia kompon untuk produk alis Itu sekarang favorit aku nomor 1 ini Tapi si BLP Brow Definer juga Tetep aku suka banget Tapi of course Ini anakku Ini collabku Jadi aku bakal lebih suka yang ini Karena ini Literally cepet banget Buat ngisi alis Karena dia Itu bentuknya pipi Bukan yang kayak segitiga gitu Dia pipi Jadi kalian masih bisa Masih bisa buat garis yang tipis-tipis gitu Tapi bisa buat Nge-framing juga Ini the best Brow Pencil Dan teksturnya aku suka banget juga Karena dia gak terlalu creamy Dan dia waterproof Dia waterproof banget Kalian pake benangnya gak dia Tetep bakal ada alisnya Dan kalo misalnya kalian Belum nyoba ini Aku akan taruh linknya Di description box Dan of course Pasti ada spoolinya Karena spooli menurut aku itu penting banget Dan spoolinya itu bagus banget Sebenernya kalo misalnya aku gak perfectionist Dan aku buru-buru Kayak gini tuh udah Cukup banget gitu loh Buat alis Dan itu tadi Kayak gak nyampe semenit gitu loh Cepet banget Bagian depannya bisa aku buat kayak Fake brow hairs Karena dia Memain pipi Dimana aku bisa buat Garis-garis Halus-halus tipis Yang kayak Diterli rambut alis Gitu Kayak aku zoom dikit deh Maaf banget Cuman karena aku gak ada Brow mascara dari Brand local Jadi aku akan pake Maybelline Ini bukan brand local Ini tapi kesayangan aku sih Fiber volumizer Ini agak cheating I'm so sorry Tapi kayak brow mascara Emang jarang deh Kalo brand local ya gak sih Ya aku tau cuma itu doang ya Kalo variation brow cara Dan itu pun buat alis aku Gak cocok Karena dia gak bisa Bikin rambut alis aku Bener-bener naik Kayak si Maybelline ini Kalo misalnya rambut alis kalian Itu lebih tipis-tipis Yang kayak nurut gitu Mungkin dia kayak Bisa Tapi untuk rambut alis aku Dia gak nurut Oke sekarang kita akan Move on ke mata Dan Favorit aku Kalo misalnya untuk mata Itu udah obvious banget Adalah si ini Si kecil ini Tapi indah banget Ini palatnya kecil banget Sekecil itu Liat kan Tangan aku kayak Bisa nge-grip dia gitu Dan kalo misalnya kalian nonton video aku yang sebelum ini Kalian bisa udah tau tentang palat ini Ini palat lokal Dan palat lokal menurut aku Agak struggle Agak struggle Karena aku belum nemu Palat lokal yang bener-bener sebagus itu Paling cuma beberapa warna bagus Atau gak kayak gak bagus sama sekali Ini adalah palat lokal pertama yang menurut aku Emang Sebagus itu Kualitasnya Ya pokoknya kalo misalnya kalian udah nonton video aku yang sebelum ini Kalo misalnya kalian menonton Aku akan taruh linknya di bawah Make sure kalian nonton Kalo misalnya kalian pengen tau Kayak reviewnya gimana Dan itu juga aku buatnya sama owner dari si Boss Beauty ini Ini tuh beauty of Syaira kepanjangannya Jadi ownernya namanya Syaira Tapi ya pake warnanya kayak gini Ini aku udah pake sering banget Markanya udah kayak Caur banget Dan aku akan pake palette ini Hari ini Karena kalo misalnya mikir kayak Local eyeshadow Aku langsung mikirnya ini Untuk warna pertama aku akan pake Maldives Sorry banget Sorry banget Maldives Ini adalah The Perfect Transition Color Dan aku akan bawa ke inner corner sini juga Buat inner corner sih kayak Dilukukan sini Apalah itu namanya Next aku akan pake Warna Room Room tuh warnanya kayak agak red Burgundy gitu Dan aku akan buat halo eyes Dia aku akan taruh di outer corner Terus aku tarik Inner corner sini Dan aku akan gelapin lagi Pake warna Bandung Yaitu coklat tua yang ini Aku akan pake itu di bagian luar Sama dalemnya aja Kayak gitu Terus untuk centernya Aku mau pake warna yang terang Aku mau pake warna Sydney Yang ini Dan aku akan pake brush Aku semprot pake Si Flawless Priming Water nya Buat ngebasahin aja Terus aku ambil warnanya Wow kalo bisa dibasahin Metallic gila Terus sekarang untuk lower lash line nya Oke mau pake warna si Rome lagi Si yang warna merah ini Terus aku mau tambahin Warnamaldives Buat ngeblend bagian luar-luarnya Aku akan buat eyeliner Tapi aku gak akan buat winged liner Karena bentuk eye makeupnya itu Halo eyes Bukan yang kayak winged out gitu Jadi aku akan buat eyeliner Buat bikin lash line lebih tebal aja Oh iya aku lupa ngomongin Aku pake Sassy Magic Aligner Perfector Super Black Ini tuh yang Collab sama Titan Ini adalah eyeliner ter Bagus yang pernah ada Dia bener-bener black banget Dan dia bener-bener matte Hasilnya Aku suka banget Aligner black yang matte Dan aku akan nge-tightline Ini pake makeover aligner Ini eyeliner favorit aku Kalo misalnya kalian suka nonton video aku Pasti tau aku sering buat pake eyeliner makeover Ini eyeliner pencil yang warna blackjack Wow aku temen geli banget Terus maaf banget Karena aku gak punya mascara Brand lokal Karena aku yang beneran belum nemu Yang bagus banget Dia akan pake Maybelline Total Temptation Nah sekarang untuk blue matanya Kalian pake produk lokal juga Ini favorit blue mata aku Dari kayak local product Dari local product Maksudnya dari local brand Ini tuh dari arah lash Dan yang favorit aku Itu yang style-nya namanya Kali Bentuknya kayak gini Jadi aku akan pake blue mata dulu Out of camera Dan aku akan kembali lagi Udah pake blue mata Sekarang aku akan pake warna milan Yang ini Dan aku akan pake itu Buat Inner corner Aku akan basahin dulu Brush Biar dia warnanya lebih intens Terus aku akan pake warna yang sama Untuk nge-highlight brow bone aku Terus pake mascara di lower lash line Oke dan untuk matanya Sekarang tinggal lipstick Aku akan pake makeover Lip liner Yang sexy pink Dan untuk lipsticknya Maaf banget Aku Belum bisa ngasih tau kalian Tapi Soon karena kental Tapi aku akan blend bagian luarnya Biar gak terlalu garis kayak gini Terus aku akan campur Atau aku ombel dengan warna yang lainnya Terus aku akan timpa dengan warna Yang lainnya lagi Dan ketiga warna tadi Akan menghasilkan warna seperti ini So this is the finish look Ini looknya lumayan Full on Gak lumayan sih nih Kayak full glam Karena foundationnya ternyata Full coverage banget Dan aku pake bulu mata dan lain-lain Dan aku jarang banget Pake bulu mata Tapi ya look ini Aku bisa dapetin dengan Full product lokal Kecuali mascara Alis sama mascara Cuma kayak Dari semua produk yang aku pake hari ini Yang aku mau recommend banget Itu of course Si Boss Palette Terus face gluenya BLP Juga bagus banget Ada satu lagi Tapi aku Tadi cuman pake dua SK juga bagus banget Tapi kalo misalnya kulit kalian Itu seaku Atau lebih terang dari aku Kayaknya jangan yang Athena Kalo gak salah mereka ada Satu lagi yang lebih terang gitu Warnanya Karena bronzernya disini Itu cukup gelap Foundationnya juga Kalo misalnya kalian punya kulit yang bemanyak banget Aku recommend Tapi aku baru inget Sarah Robert Itu kulitnya Kering banget Dan dia suka banget sama foundation ini Jadi aku gak ngerti Kenapa Hari ini di aku Keliatannya kayak Agak cakey Cuman aku inget Waktu pertama aku coba Tuh gak kayak gini Aku gak tau Gak tau kenapa hari ini Terus ini Si Studio Tropic Aku cinta buat sama ini Curry Sponge Dan of course Si Luffy Precision Brow Tech In Taupe Karena ini Bisa buat alis Indah I love this so much Terus aku mau recommend banget Lipstick ini Cuman malah banget Aku belum bisa recommend sekarang Mungkin Sebulan sampe dua bulan lagi Aku bisa recommend lipstick ini Sama si Multifix blushnya makeover Ini aku suka banget Biampun tadi warna Wow Biampun tadi warna yang gini Keterangan di aku Tapi biasanya aku suka buat semua warna ini Kalo kulit aku lagi Gak ten Tapi yang nomor 05 Juga bagus banget Ini yang nomor 4 Tapi pretty much Semua yang aku pake hari ini Aku suka Sebenernya foundation sama concealer Aku masih agak ambigu Karena aku gak tau Tadi permasalahan di awal itu Salah foundation Apa concealernya Apa perpaduan mereka Apa gimana Aku gak ngerti Tapi ya that is all For this video Jangan lupa untuk like video ini Dan subscribe ke channel aku Jangan lupa cek description box Karena aku akan taruh List list produk yang aku pake Dan juga jangan lupa Nyalain bell notificationnya Jadi kalo misalnya aku ngepost video Kalian bakal dapet notifikasi And ya thank you so much for watching I will see you in my next video Halo semuanya Jadi untuk video hari ini Aku mau buat Nah sekarang untuk falsiesnya Nah sekarang untuk falsiesnya Aku akan pake Nah sekarang untuk falsiesnya Aku akan pake Produk lokal juga Ini dari Wow chill Namun gue tuh lagi kenapa sih hari ini Like Hello Jadi untuk video hari ini Aku mau buat One Bukan one brand Bukan one brand Terima kasih.